Pemirsa perayaan hari suci galungan yang jatuh pada 2 Agustus membuat meningkatnya permintaan buah. Di tengah kondisi ekonomi yang mulai pulih akibat berhantam pandemi COVID-19, buah lokal menjadi pilihan konsumen. Di Pasar Agung, pedagang buah Nyoman Arta mengukapkan buah lokal lebih banyak dicari pembeli dalam perayaan galungan ini. Ia pun mengatakan terdapat kenaikan harga untuk sejumlah buah lokal. Ia mengungkapkan manggis adalah buah lokal yang mengalami kenaikan harga signifikan. Sekilogram manggis dijualnya Rp45.000. Hal ini karena di Bali belum panen manggis dan pasokannya berasal dari Jawa. Harga buah yang dijual relatif bervariasi, tergantung jenisnya. Kenaikan mencapai kisaran Rp5.000-Rp10.000 per kilogramnya. Kenaikan harga buah ini pun membuatnya harus menambah modal. Sementara itu, pedagang buah di Pasar Badung, Nyoman Arta mengungkapkan buah lokal banyak dicari pembeli untuk perayaan galungan. Arta mengatakan harga buah tak mengalami kenaikan signifikan. Buah impor dijualnya di kisaran Rp25.000 atau Rp30.000 per kilogram. Sedangkan buah lokal, sekilogramnya dijual Rp15.000-Rp20.000. Ditanya soal peningkatan jumlah pembeli yang mengaku tak jauh beda dengan galungan sebelumnya. Ulan Belipuas melaporkan.